Intro Beginilah suasana puncak acara Millennial Road Safety Festival di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan diawali jalan santai di area Car Free Day, Jalan El Tari Kupang dengan rute start dan finish di kantor gubernur NTT. Usai melakukan jalan santai, selanjutnya dilakukan berbagai rangkaian kegiatan seperti ikrar pelopor keselamatan berlalu lintas dari perwakilan Millennial, senam santai dan senam Zumba, safety riding dari satuan lalu lintas, freestyle, narikan undian berhadiah, dan berbagai acara menarik lainnya. Kapolres Kupang Kota AKBP Satria Perdana Binti mengatakan dengan mengadakan program tersebut, Polri berkeinginan menyelamatkan generasi penerus bangsa dari kecelakaan berlalu lintas. Dengan pelaksanaan kegiatan Millennial Road Safety Festival ini, sebetulnya kami berharap untuk ke depannya para kaum Millennial ini akan tetap mencintai dan mengetahui bagaimana aturan berlalu lintas yang baik dan benar, sehingga menjadi kebutuhan bagi mereka, mereka memahami betul bahwa keselamatan di jalan itu merupakan suatu kebutuhan pokok. Selain itu, inisiasi dalam acara oleh Kasat Lantas Polres Kupang Kota Ibtu Roki Junasmi adalah melibatkan langsung berbagai komunitas-komunitas kreatif Millennial di Kota Kupang untuk memamerkan berbagai produk lokal di stand expo acara. Sebelum kegiatan ini berlangsung, Kasat Lantas juga terus aktif mensosialisasikan kegiatan ini di berbagai pusat keramaian kota serta mengadakan lomba video dan foto Instagram bertajuk keselamatan berlalu lintas bagi generasi Millennial. Untuk kegiatan Millennial Receptive Festival tahun 2019 ini, kami dari Selantas Polres Kupang Kota, tentu besar harapan kami dengan terasanannya kegiatan Millennial Receptive Festival ini, andaknya ke depan untuk kaum Millennial dari Kota Kupang sendiri akan lebih memahami dan akan lebih mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, ini harapan-harapan kita ke depan. Semoga kegiatan Millennial Receptive Festival yang dilaksanakan di Kota Kupang akan mewujudkan Millennial Kota Kupang yang cinta lalu lintas menuju Indonesia gembira. Dari Kupang, Nusantara Timur, Lider Ismail Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!